Misalnya Hudaifah udah berapa Juz kau? Tujuh ada? Misalnya mulai dari tujuh Juz ke depan Menghafal Kiro'ah Wars Atau kita olah yang dari kecil Misalnya si Ali Jangan dikenalkan dengan Kiro'ah Hafs Kiro'ah Wars Maka semua orang akan Misalnya membaca Kul a'udhu bi Rabbil Falako Maka dia dari kecil Tidak pernah dengar Kiro'ah lain kecuali Kul a'udhu bi Rabbil Falako Maka seperti itu keadaan Ikhwah yang berada di negeri lain Selain Andunusia Seperti di Maghrib Yang di Maroko Seperti di Tunis Seperti di Al-Jazair Dan juga di Mesir Dan juga di Libya Maka mereka ada Dari anak-anak kecil itu Di Ma'ad Ma'ad Tafid Al-Quran Seperti kita Namun Kiro'ahnya Hafs Afwan Kiro'ahnya Wars An-Nafeh Sehingga mereka membaca Dengan Kiro'ah Wars An-Nafeh Dari mulai mereka menghafal Al-Quran dari Kiro'ah Wars An-Nafeh Seperti antum sekarang Kiro'ah Hafs An-Asim Mereka Wars An-Nafeh Maka mereka setelah besar Hafal 30 Juz Ala Kiro'ah Wars An-Nafeh Fahim Tum? Nah ini Sangat baik Juga Tidak disalahkan Dan seterusnya Dipikir yang benar adalah Kiro'ah Hafs Tidak Maka sekarang kalian mempelajari Kiro'ah Sabah Dan sebagainya Niatkan untuk Allah Bukan untuk gaya-gayaan Maka kalian telah Menghidupkan Sunnah yang termatikan Berapa banyak dari kaum muslimin Tidak mengetahui Kiro'ah ini Maka kita hidupkan Apalagi Banyak dari masjid-masjid Semuanya seragam Kiro'ah Hafs An-Asim Di masjid-masjid mereka Yang notabene Misalnya masjid Sunnah Kenapa tidak dihidupkan ya Akhi Dari Kiro'ah yang lain Kalau alasannya Kita tidak punya ilmu Selesai Ya sudah Udur dengan Tidak ada ilmu Namun jika berilmu Kenapa tidak dihidupkan Mempunyai pahala yang besar Man sana fil-islam Sunnahan hasanatan Fa'alaihi ajruha wa ajru man amila biha Contohnya Dari saudara kita yang belajar disini Kemudian pulang Atau pergi ke Yaman Atau berdakwah Kemudian di masjidnya Dia membacakan Kiro'ah ini Yang dipelajari disini Maka akan mendapatkan pahala kita disini Dan ini yang kami dengar dari Saudara kita Yang pulang ke Sulawesi Siapa Hasbi Atau Yusron Maka kami dengar Mereka membaca Disana jadi imam Ataupun sholat tarawih Dengan Kiro'ah wars Mengenalkan Dan itu tidak menjadi fitnah Karena dia pun mengajarkan disana Dia mengajar Kiro'ah wars Yang kita berikan dari beberapa surat Dan juga terutama telah selesai Dengan kami dulu surat Ibrahim Maka dibaca Di sholat-sholat Dan juga di tarawih Sesuai Kiro'ah yang kami berikan Maka terhidupkan sunnah Dan kita mendapatkan sunnah Kita tidak mengajarkan dan membaca Apalagi pelajaran kita sekarang live Didengar oleh seluruh kaum muslimin Baik yang sekarang sedang live Duduk mendengar Ataupun nanti Dari video-video yang kalian buat Didengar Mungkin Lima tahun yang akan datang pun Terus didengar Mereka menyadari Disana ada Kiro'ah Coba diamalkan Dan ada yang mempunyai masjid Masjid kami Ingin dihidupkan dengan Kiro'ah seperti ini Dan dulu masjid-masjid Seperti Yang kita pelajari Bahwa di zaman Nafi Al-Kabir Di Madinah itu Dia menjadi imam Dan Kiro'ahnya Kiro'ah Nafi Al-Kabir Dan dohirnya Imam Malik pun Duduk Dan belajar dengan dia Dan di masjidnya Masjid Nabawi Duhirnya Kiro'ah dari Nafi Dan begitu pun dikufah Dari Kiro'ah Abu Amr Al-Basri Dan juga Sulaiman Ibnu Mihron Al-A'mas Mengajarkan Kiro'ah juga Maka Di berbagai masjid Banyak Kiro'ah Dan di zaman Nafun Banyak masjid-masjid Yang dibaca Jadi imam Kiro'ahnya Membaca Kiro'ah Waris An-Nafi Membaca Kiro'ah Khalf An-Hamzah Maka Hidupkan Sunnah-sunnah Yang termatikan Itulah Pekerjaan Ahli Sunnah Maka mulai dari sekarang Kita mengetahui Bahwa perkara ini Bukan dari Oh Az-Zabaniyeh Itu Kiro'ahnya Al-Kisai Tidak dianggap bahwa Itu Afwan Rumusnya Al-Kisai Dan metodenya Al-Kisai Maknanya Buatan Al-Kisai Gayanya Al-Kisai Tidak Tetapi itu dari Nabi Faham ya Namun dipopulerkan oleh Imam Al-Kisai Dan diberikan judul istilahnya Al-Imalah Al-Kubro Dan disebutkan ini spesifik Dari Kiro'ah Manhaj Kiro'ah Al-Kur'an Al-Kisai Jika Takmar Butoh Di akhir kalimat Dinamakan Hak Ta'nith Maka dibaca dengan Imalah Al-Kubro Nasieh Al-Kadhibe Khotieh Al-Kadhibe Khotieh Al-Zabaniyeh Seperti itu Maka Faham kalian semua Dari apa yang kami sebutkan Kemudian Kita masuk sekarang Kepada Ilmil Iqrob Karena Selesai dari Ilmil Kiro'ah Sanad'un Al-Zabaniyeh Maka Sin Huna Sin Harfut Tanfis Dan faidah dari Sin Harfut Tanfis Jika masuk kepada Fi'lun Mudore Memberikan spesifikation Fi'lun Mudore Itu Di waktu Mustakban Maka perlu diketahui Barakallahu Fikum Seperti pelajaran kita Disarah Al-Ajrumiyah Asal dari Fi'lun Mudore Dilugatil Arobiyah Lahumaknayan Jika jumlah Fi'liyah Dibentuk dari Fi'lun Mudore Misalnya Adrusu Al-Qur'ana Filmasjidi Sekarang kalimatnya Adrusu Al-Qur'ana Filmasjidi Dengan Fi'lun Mudore Itu Indalugatil Arobiyah Mempunyai Two meaning Dua makna Makna pertama Al-Hal Present Sekarang Now Maknanya Aku sedang belajar Al-Qur'an Sekarang Atau Makna Yang kedua Asalnya Makna yang pertama Tadi Sekarang Makna yang kedua Akan datang Aku akan Belajar Al-Qur'an Di masjid itu Ya nanti Bukan sekarang Setelah saya berbicara Satu jam lagi Dua jam lagi Atau setelah asr Atau setelah maghrib Itu maknanya Itu Indalugatil Arobiyah Kemudian Dari dua Ihtimal Dua kemungkinan Ini Filun Mutore Ini Kita lihat Hal kita sekarang Di saat Saya menyebutkan Ana Adrusu Al-Qur'ana Fil masjid Lihat kondisi Saya Oh ini Ustadznya memang Duduk Sekarang lagi Mengajar di masjid Berarti Maknanya apa Present Now Sekarang Maka hilanglah Makna Yang akan datang Tapi sekarang Mana yang Menguatkan Kalau yang diinginkan Sekarang Pertama Saya berbicara Dan saya mengajar Atau kalian berbicara Dan kalian mengajar Misalnya yang berbicara Hudayfa Ana Adrusu Ilma Al-Qur'an Fil masjid Dan dia ngomong Dan dia duduk sekarang Atau Kedua Dengan ihtimal Yang menguatkan Kalimat Al-An Ana Adrusul Al-Qur'ana Fil masjid Al-An Berarti Maknanya apa Present Keluar dari Ihtimal yang dua Tadi Khusus hanya Just now Present Halnya Al-An Sekarang Kebalikannya Saya berbicara Dengan Dengan Filun Mutore Tapi Maknanya Yang akan datang Misalnya Nadrusu Ilmal Akidah Fil masjid Apaskah Sekarang kita belajar Ilmul akidah Tidak Berarti kapan Yang diinginkan Nanti Mungkin nanti Malam Maka Disini Dua ihtimal Nadrusu Ilmal akidah Fil masjid Kita akan Belajar Ilmul akidah Di masjid Sekarang Pelajarannya Tajwid Berarti Kapan nih Tidak sekarang Itu Ihtimal yang Menguatkan Bahwa Filun Mutore Disini Bimakna Mustakbal Yang akan datang Dan Ihtimal Ihtimal Seperti ini Lebih dikuatkan Dengan Alamat Contohnya Tadi Sin Litan Fis Maka Saya mengatakan Kepada kalian Sanadrusu Ilmal akidah Fil masjid Dengan Sin ini Sanadrusu Akan Mempelajari Akan Kami pelajari Oh berarti Nanti Bukan sekarang Iya bukan Berarti nanti Kapan Nanti malam Atau nanti Besok Atau nanti Ba'dal asr Seperti itu Maka Inilah Dari Makna Sin Disini Harfu Istiqbal Memberikan Kekhususan Spesifikasi Kepada Fi'lun mudare Maknanya Yang akan Datang Sehingga Yang tadinya Dua makna Menjadi khusus Makna Yang akan Datang Saja Fahim Maka disini Sanadru Az-Zabaniyah Maknanya Yang akan Datang Bukan present Nabi Pada saat itu Telah Memanggil Az-Zabaniyah Atau Nabi Sedang Memanggil Az-Zabaniyah Tidak Tapi Sanadru Aku Akan Memanggil Az-Zabaniyah Fahim Di saat apa? Di saat Jika Abu Jahal Tidak Memberhentikan Dari gangguannya Maka Dikatakan Faliyad Unadiyah Sanad Uz-Zabaniyah Maka kami Akan Memanggil Az-Zabaniyah Nanti Bukan Telah Dengan Fi'lun Madi Dan bukan Sekarang Sedang Dipanggil Az-Zabaniyah Belum Tetapi Sanadru Zabaniyah Nanti Mana dalil Nanti Sin Yang masuk Kepada Nade'u Maka kami Akan memanggil Az-Zabaniyah Fahim ya Sekarang Maka Maka Irabnya Sin Harfu Tanfis Wal Istiqbal Lama Halalahu Minal Irab Sanadru Idan Man Yu'rim Indakiya Khois Nade'u Apa Irabnya Nade'u 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 Hal Nade'u Mahduf Nade'u Nade'u